Banyak faktor yang mempengaruhi naiknya tekanan darah seseorang teman-teman Misalnya faktor psikologis Faktor psikologis tersebut antara lain stress, kecemasan, dan depresi Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV Bersama saya Dr. Ferry Juliawan Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan yang bervariasi Baik informasi masalah herbal, masalah buah, sayur Yang bermanfaat buat teman-teman ada di channel ini Jadi setelah teman-teman menonton video ini Teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas Jadi kemana-mana ya, saya akan kembali setelah teman-teman menekan tombol subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat teman-teman yang sudah Men-subscribe channel ini Welcome to Dr. Ferry TV Saya ucapkan terima kasih Hipertensi Atau mungkin lebih populer dengan istilah tekanan darah tinggi ya teman-teman Adalah suatu kondisi Di mana terjadinya peningkatan tekanan darah Baik tekanan darah sistolik Maupun tekanan darah diastolik Sistolik itu yang bagian atas ya teman-teman Diastolik itu yang bagian bawah Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bahan alami yang dapat digunakan untuk menurut katakan darah Saya akan memberikan sekilas mengenai hipertensi Klasifikasi hipertensi Tekanan darah diklasifikasikan sebagai tekanan darah normal Apabila sistoliknya kurang dari atau sama dengan 120 mmHg Dan diastolik kurang atau sama dengan 80 mmHg Atau yang biasa ditulis dengan 120 per 80 mmHg Lalu prahipertensi Kondisi ini terjadi bila tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mmHg Dan tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mmHg Lalu hipertensi stadium 1 Kondisi ini terjadi bila tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg Atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg Pada stadium ini teman-teman memerlukan bantuan obat untuk menurutkan tekanan darah Karena apabila dibiarkan akan terjadi resiko kerusakan pada organ-organ tubuh Lalu hipertensi stadium 2 Kondisi ini terjadi bila tekanan darah sistolik lebih dari 160 mmHg Atau tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg Pada stadium ini teman-teman memerlukan bantuan obat Dan biasanya obat yang diberikan lebih dari 1 macam obat Lalu ada hipertensi krisis Kondisi ini terjadi apabila tekanan darah tiba-tiba melebihi 180 sampai 120 mmHg Pada stadium ini teman-teman harus segera ke dokter Semakin cepat akan semakin baik Banyak faktor yang mempengaruhi naiknya tekanan darah seseorang teman-teman Misalnya faktor psikologis Faktor psikologis tersebut antara lain stres, kecemasan, dan depresi Yang harus menjadi perhatian selain faktor psikologis adalah faktor makanan dan minuman Makanan dan minuman dapat memberikan kontribusi terjadinya peningkatan tekanan darah Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bahan-bahan alami Yang dapat digunakan untuk membantu menurunkan tekanan darah Kondisi mang teman-teman Yang pertama adalah seledri Nah kalau kita bicara seledri Pasti identik dengan tekanan darah teman-teman Saya yakin teman-teman tahu bahwa seledri bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah Seledri mempunyai nama latin Api imgrafiolens Dalam seledri mengandung beberapa jad aktif Seperti tanin, apigenin, saponin, petalides, dan beberapa vitamin Seperti A, B, dan C Petalides mempunyai peranan dalam merelaksasi pembuluh darah Sehingga tekanan darah menjadi turun Seledri juga mengandung kalium dan magnesium Yang dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil Caranya seperti apa? Sangat mudah teman-teman Siapkan 3 batang seledri 3 batang seledri Bersihkan Lalu siapkan 1 buah lemon Lalu potong seledri Setelah dibersihkan potong menjadi bagian yang kecil Lalu blender Dengan menambahkan 1 gelas air Setelah itu Tambahkan perasan 1 buah lemon Di blender sebentar Atau diaduk teman-teman Siap untuk diminum 1-2 kali dalam sehari Sambil terus dimonitor Atau diobservasi keadaan tekanan darahnya Lalu bahan berikutnya adalah bawang putih Ini juga merupakan Yang identik sekali dengan tekanan darah Dan mudah dicap Dapat ya teman-teman Bawang putih Bawang putih mempunyai nama ilmiah Alium saktifun Bawang putih mempunyai aroma yang khas teman-teman Dan hampir seluruh Masakan pasti menggunakan bawang putih Sebagai bahan dasar Kandungan alisin yang terdapat dalam bawang putih Dipercaya mempunyai peranan dalam menurunkan tekanan darah Senyawa alisin akan merangsang produksi oksidan nitrat Yang mempunyai peranan dalam merelaksasi pembuluh darah Sehingga tekanan darah menurun Caranya bagaimana? Cukup simpel teman-teman Konsumsi 1-2 siung bawang putih mentah Bisa dikonsumsi secara langsung Atau teman-teman bisa mengolahnya Menjadi ekstrak bawang putih Atau direpis lebih Dicampur dengan bahan makanan Atau boleh 1-2 siung bawang mentah Bawang putih mentah Dimakan bersamaan dengan makanan Lalu bahan berikutnya adalah daun basil Nama ilmiah dari daun basil adalah Osinum basilikum Kandungan daun basil adalah Vitamin A, B, C, K Lalu ada asam folat, ada kalium Asam asetat, dan eugenol teman-teman Daun basil sering digunakan sebagai bahan masakan suatu makanan Suatu masakan ya teman-teman Tapi daun basil Ternyata bisa juga dimanfaatkan Untuk menurunkan tekanan darah Karena kandungan eugenol yang terdapat dalam daun basil Yang mempunyai fungsi Untuk menghambat reaksi kalsium Yang dapat menyempitkan pembuluh darah Caranya Siapkan 10 lembar daun basil Bersihkan Lalu tubuk daun basil Tambahkan 220 ml air ke dalam daun basil yang sudah ditubuk tadi Lalu diaduk Setelah diaduk boleh teman-teman saring Teman-teman ya Boleh tambahkan madu secukupnya Minum 30 menit sebelum makan Sambil tetap terus diobservasi keadaan tekanan darah teman-teman ya Lalu bahan yang berikutnya adalah Kayu manis Mempunyai nama ilmiah Cina Memumum verum atau yang lebih dikenal dengan kayu manis Merupakan bahan rempah yang sudah sangat populer Atau sudah sangat familiar Saya yakin teman-teman tahu Herbal yang satu ini yaitu kayu manis Kayu manis mempunyai aroma yang khas teman-teman Selain sering digunakan Selain sering digunakan sebagai bahan masakan Ternyata kayu manis juga mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan Kandungan nutrisi yang terdapat dalam kayu manis adalah Vitamin A, vitamin B, jad besi, kalium, kalsium, fosfor Dan berbagai macam jad yang bersifat anti-inflammasi, antibakteri, dan antioksidan Kandungan flavonoid yang terdapat di dalam kayu manis Mampu menurunkan tekanan darah dalam tubuh Caranya cukup mudah Siapkan bubuk kayu manis Dan siapkan satu gelas air Lalu siapkan madu Rebus air mendidih Lalu tambahkan satu sendok makan bubuk kayu manis Lalu diaduk Diamkan sampai hangat Lalu tambahkan satu sendok makan madu Dan siap untuk dipinum Bahan berikutnya dapat menurunkan tekanan darah tinggi adalah Kapulaga Mempunyai nama ilmiah Eletaria cardamomum Atau yang lebih kenal dengan nama kapulaga Merupakan bahan rempah yang pada umumnya digunakan untuk bumbu masakan Kandungan nutrisi yang terdapat dalam kapulaga adalah kalori Karbohidrat Kalsium Kalium Jat besi Vitamin C Dan mangan Kapulaga Mengandung beberapa jat aktif Yang mempunyai peranan dalam menurunkan tekanan darah Selain itu kapulaga juga mempunyai sifat diuretik teman-teman Sehingga Memang berperan dalam menurunkan tekanan darah tinggi Cara mengolahnya gimana Siapkan dua buah kapulaga Cukup dengan dua buah kapulaga Lalu dibersihkan teman-teman Siapkan satu gelas air Rebus kapulaga dengan menggunakan satu gelas air Lalu setelah itu celupkan satu kantong teh Rebus Satu kantong teh Rebus Hingga mendidih Sehari Tunggu sampai hangat Siap diminum Satu sampai dua kali sehari Ingat teman-teman Untuk hasil yang lebih maksimal Lebih baik dikombinasikan Dengan perilaku hidup bersih dan sehat Dengan olahraga Jaga pola makan Jaga pola istirahat Makanya Hasil yang didapatkan Akan lebih optimal atau lebih maksimal Demikian Informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Saya berharap informasi ini dapat berguna ya Buat teman-teman semua Jika teman-teman menyukai video ini Jangan lupa Berikan tanda like Sebanyak-banyaknya Lalu bantu saya kembangkan channel ini Agar channel ini cepat berkembang Memberikan banyak manfaat Buat teman-teman semua Memberikan edukasi Buat teman-teman semua Yang terpenting Channel ini Dr. Ferry TV Bisa membantu Dan menolong Banyak orang Hanya dengan Menekan tombol subscribe Sehingga teman-teman Boleh bergabung Di komunitas Dr. TV Sharing request Bertanya Dan saya Akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik Buat teman-teman semua Lalu Nyalakan lonceng notifikasinya Sehingga teman-teman Akan selalu mendapatkan informasi yang terbaik Dari channel ini Atau melalui channel ini Teman-teman Setelah tonton Jangan hanya tonton sendiri teman-teman Boleh di share ya Ke siapa saja Ke teman-teman Ke saudara Atau siapapun teman-teman Sehingga setelah mereka menonton video ini Mereka boleh memetik manfaatnya Yang penting Buat diaplikasikan Dalam kehidupan mereka Tetap setia ya teman-teman Tonton terus Dr. Ferry TV Karena Di channel ini Teman-teman bisa memperoleh Banyak informasi kesehatan Sehingga setelah teman-teman Menonton video ini Teman-teman akan lebih sehat Dan lebih cedas Tetap semangat Salam sehat Sehat